selamat datang di channel dimensi lain dalam cerita misteri jangan lupa subscribe like share dan komen juga bunyikan tombol loncengnya untuk mendapat pemberitahuan akan update-update terbaru dari konten cerita maupun film di channel dimensi lain cerita horror hantu kuyang yang suka teror ibu hamil dan wanita hai dikutip dari jawapos.com jawapos.com sosok putih bercahaya merah berkelebat membuat geger warga gang 2 RT 12 dan RT 13 kelurahan Teluk Nerong Ulu kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur atau disingkat Kaltim kejadiannya tengah malam Senin tanggal 7 bulan 10 lalu sekitar pukul kosong-kosong lebih 10 waktu Indonesia tengah warga sekitar meyakini jika itu adalah sosok makhluk halus berwujud kepala terbang yang dikenal dengan sebutan kuyang makhluk perwujudan kepala manusia dengan isi organ tubuh menggelantung puluhan bahkan ratusan orang dewasa baik laki-laki atau perempuan sontak mencari dan mengejar makhluk yang terbang di dalam gang selain penasaran akan wujud makhluk jari-jadian yang menampakkan wujudnya pada malam Senin kelewon itu warga juga mengakur sah dan ingin menangkap sosok gaib ini sejumlah tempat yang diakini sebagai wadah persembunyian si hantu kuyang yang datangi warga bahkan kolong rumah warga pun tak luput dari perhatian pencarian dilakukan berbekal senter warga menyorot ke kolong rumah termasuk ke arah suara kuyang yang terbang ke pohon dan kelapa dan pisang tetengah gang tapi tanpa komando warga kembali berlarian kearah pepohonan teriakan takbir berkumandang sembari berharap kuyang bisa tertangkap berbekal sapu lidi warga juga memukul-mukulkan ke arah pohon namun sayang upaya itu tak seperti yang diharapkan sosok yang dicari menghilang tadi sempat ada juga wanita yang kesurupan saat warga mengejar kuyang untungnya cepat ditenangkan dan mulut wanita yang kesurupan itu terucap nama sana sebagai kuyang kata Faisal 25 tahun warga yang ikut dalam pengejaran sebagaimana dikutip dari prokal.co masih jawab pos grup hingga menjelang salat subuh warga yang susah payah mencari akhirnya menyerah warga kembali ke rumah masing-masing sembari tetap bersiaga salah seorang warga yang sempat memukul kuyang dengan sapu lidi yaitu Ari 30 tahun menuturkan saat itu dirinya berada dalam rumah dan tiba-tiba dengan suara warga yang melihat kuyang tanpa pikir panjang dirinya membawa sapu lidi yang ada di rumahnya sempat dipukul tapi cepat sekali terbangnya ke arah atap rumah warga setelah itu kami mengejar hingga kesalah-selah rumah warga yang berhimpitan kata Ari penampakan kuyang bukan pertama kali terjadi di sungai kunjang khususnya di Kelurahan Teluk Larong Ulu beberapa tahun yang lalu tepatnya di Februari 2017 penampakan kuyang sempat terjadi namun isu itu meredam dengan sendirinya bahkan untuk kejadian penampakan hantu kuyang kali ini banyak warga yang melihat wujud kuyang tersebut Gazzali Rahman tokoh warga sekitar yang melihat dengan mata kepala sendiri Zali sapaan akrabnya menduga penampakan hantu kuyang kali ini lantaran di pemukiman banyak ibu hamil dan wanita yang mungkin tengah mensuasi atau hide sebab sepengetahuannya darah merupakan makanan kuyang itu juga sebagai syarat mereka mencapai keinginannya dalam menuntut ilmu hitam tersebut sekitar pukul 17 lebih 15 waktu Indonesia tengah ada ibu yang baru melahirkan mungkin itu juga yang menjadi sasarannya ungkap Zali warga percaya hantu kuyang merupakan manusia terjerumus ilmu hitam demi mencapai hidup abadi ada pun yang mendapatkan ilmu hitam tersebut dijanjikan kekayaan dan kesakian warga yang kala itu panik sempat mencurugai seorang wanita yang kerap pondar mandir tiap dini hari di pemukiman pada penduduk tersebut penampakan wanita itu bahkan sempat rekam kamera CCTV pada hari Sabtu tanggal 5 bulan 10 yang lalu namun warga tidak berani mengambil tindakan karena tidak memiliki bukti 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 yang kuat sebab berdasarkan cerita yang didapatkan sosok kuyang kembali menjadi manusia saat siang hari kalau kita langsung menunjuk tanpa ada bukti sama saja fitnah meskipun ada rekaman CCTV itu imbuhnya untuk itu Zali meminta warga agar lebih waspada atas teror hantu kuyang tersebut terlebih sepeketahuannya terdapat lima ibu yang tengah hamil di pemukiman itu sekian cerita misteri di channel dimensi lain jangan lupa bagi yang belum subscribe subscribe like share dan juga komen dan bunyikan tombol loncengnya agar dapat selalu mendapat pemberitahuan dari konten-konten di channel dimensi lain selamat malam